Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali bahas trip ya teman-teman semua Saya kali ini akan coba berikan contoh bagaimana kita kirim cryptocurrency Dari exchanger lain, selain trip ke dalam trip Saya kasihkan contoh ini dari exchanger pintu ke aplikasi trip Kebetulan saya barusan mengirim coin ethereum dari pintu ke trip Ini saya akan coba contohkan ulang bagaimana kita mengirim coin dari aplikasi pintu ke aplikasi trip Teman-teman mungkin yang familiar dengan indodax Pintu dan aplikasi trip bisa jadikan alternatif Karena mereka lebih murah biayanya dibanding indodax Oke, nah ini kita coba mau kirim dari ethereum ke saya contohkan ya dari ethereum Dari aplikasi pintu ke aplikasi trip ya Nah, teman-teman di aplikasi trip ya tinggal dibuka di menu dompet ya Di menu dompet kita tinggal pilih misalnya ethereum ini kita klik bagian receive ya Oke, disini ada alamat walletnya ya Kebetulan yang mau saya kirim adalah saya contohkan adalah ethereum tinggal di copy addressnya saja Ya, copy address ya Oke, saya ulang ya Di menu dompet ya Di menu dompet ya di aplikasi trip wallet ini Nah ya kita geser kita pilih coinnya yang mana ethereum ya Kalau ethereum kita tinggal klik saja di bagian receive Ya, receive kita klik Kita copy addressnya ya Copy ya, copy jangan di ketik ya teman-teman semua ya Di copy, oke sudah tercopy kita ingat-ingat Oke, di aplikasi pintu kita di bagian ethereum kita geser ya teman-teman Di wallet ya, di wallet Nah, ini ada misalnya di ethereum ya Kita klik saja bagian ethereum Di menu wallet juga ya di bagian aplikasi pintu Kita tinggal misalnya klik di bagian kirim ya Bagian kirim Oke ya, kita tinggal copy pas tekan disini Ya, paste Oke, nah kita klik ya Ketuk untuk mengirim ke alamat ini Oke Oke ya, selanjutnya misalnya kita mau kirim berapa ya Ini bisa satuannya eth atau satuannya rupiah ya Kalau eth misalnya 0, sekian 0,06 Ini kebetulan eth saya akan tinggal segini Nah, itu bisa Nah, itu bisa Atau misalnya pakai satuan rupiahnya bisa Tinggal di klik pada bagian Pertukaran tanda panah kanan Tanda panah kanan Atas bawah itu ya Misalnya mau berapa gitu ya Tinggal di ketik saja di bagian sini Rupiahnya ya Nah, itu misalnya Oh, 1 juta gitu ya Nah, 1 juta atau setara misalnya Ethereumnya sekian Nah, selanjutnya kita tinggal klik bagian berikutnya ya Berikutnya, oke Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya Nah, ini tinggal teman-teman nanti lakukan kirim sekarang ya Jika teman-teman menggunakan Google Authenticator Nanti tinggal masukkan saja copy paste dari Google Authenticator Ya, misalnya seperti ini Nah, Google Authenticator tentu seperti ini ya Nah, nanti tinggal buka Google Authenticator nya Di aplikasi untuk Password untuk PIN untuk Google Authenticator Yang dibuat aplikasi PIN itu Tinggal kita pastikan waktu setelah Ini ya, nih Seperti ini Kita misalnya kita klik Kirim sekarang ya Nah, nanti tinggal dipaste di bagian sini ya Tempel ya Setelah tempel Dia akan proses ya Gitu Oke ya Seperti itu Oke, setelah Proses nanti kita cek di bagian Trif ya Ini tidak langsung nyampe ya Teman-teman ada beberapa menit Mungkin ada sekitar 15 menit baru sampai Tapi, kalau dari aplikasi pintu sudah terkirim ya Sudah terkirim Nah, nanti dia akan masuk di bagian Statement disini ya teman-teman semua Nah, di bagian Statement disini nanti ada Bacaannya Waiting for Confirmation ya Jadi, sudah masuk disini Tapi disini statusnya belum komplit Tapi, ada statusnya namanya Waiting for Waiting for Confirmation Waiting for Confirm ya Nah, tulisannya Nah Nanti ditunggu saja sekitar 15 menitan ya 15 menitan nanti Dia akan masuk Kalau statusnya menjadi komplit Itu nanti masuk di bagian wallet kita Ya, bagian atasnya Kita klik Nah, nanti dia masuk di Sini ya teman-teman semua ya Di wallet Di wallet kita masuk di Ethereum Oke, itu ya teman-teman semua Bagaimana kita mengirimkan Coin Cryptocurrency dari Exchanger Crypto Lain selain Thrift ya Menuju ke Aplikasi Thrift Exchange ya Teman-teman boleh menggunakan Aplikasi Thrift Exchange ini Sebagai alternatif Dari Exchanger-exchanger yang lain Jadi, kita bisa menyimpan Aset-aset crypto kita Atau tabungan crypto kita Di beberapa Aplikasi lah ya Jadi, saya sarankan Tidak menggunakan Satu Satu Aplikasi Exchanger ya Bisa dibagi-bagi ya Kecuali Asetnya cuma sedikit Sehingga apa-apa ya Tapi kalau asetnya besar Saya sarankan Untuk dipisah-pisah lah ya Oke, Thrift juga Lumayan untuk Biayanya juga Agak murah ya Teman-teman semua ya Jadi, ini bisa Buat alternatif Kita Untuk menyimpan aset crypto kita Nah, di Thrift ini juga ada Thrift Pro ya Thrift Pro ini T Pro ini Tapi basisnya Dia web Jika teman-teman ingin Depositokan Atau Stakingkan Atau misalnya nanti Untuk yang Untuk urusan di luar yang menabung Koin crypto Nanti ada di Thrift Pro ya Namanya Thrift Pro ya Itu bisa ya Ini satu Perusahaan Cuman dia lebih lengkap Dari Dari aplikasi Thrift Untuk misalnya Kita depositokan Atau kita jaminkan Koin crypto kita Yang ada di aplikasi Thrift Di Thrift Pro ya Namanya Itu ya Oke Teman-teman semua Cukup jelas ya Selanjutnya Ini akan saya berikan contoh Bagaimana kita Swap Ya Antar Crypto Di Aplikasi Thrift Ya Oke Terima kasih Semangat pagi Semoga bermanfaat Teman-teman semua Ya Untuk teman-teman Yang belum memiliki Aplikasi Thrift Bisa di install Ya Cara-caranya ada Nanti saya lampirkan Di menu deskripsi Jangan lupa Jika bermanfaat Subscribe Tekan tanda lonceng Like, share And comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh